Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 Desember 2020, Senin, Pekan Advent ke-2, peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskub, dan Pujanga Gereja. Disusun oleh Frater Leo Sylvester Esferi, dan dibawakan oleh Frater Morgan Esferi. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 17-26 Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai sodara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hati. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka. Apakah yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Seketika itu juga, bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih, Renungan kita pada hari ini berjudul Iman Yang Memberdayakan. Orang lumpuh adalah salah satu kelompok masyarakat pinggiran yang menjadi perhatian penulis kitab suci, termasuk penginjil lukas. Mereka adalah orang-orang yang tak berdaya secara fisik dan sangat bergantung pada bantuan orang lain. Dalam Injil hari ini, penginjil lukas menceritakan tentang penyembuhan seorang lumpuh yang dibantu oleh teman-temannya. Mereka berusaha membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Karena banyaknya orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka tidak bisa membawanya kepada Yesus. Halangan itu tidak menghentikan usaha mereka. Mereka naik ke atap rumah, membuka atap itu, dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya tepat di hadapan Yesus. Yesus kemudian melihat iman mereka dan mengatakan, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Pencinta sang sabda yang terkasih. Yang ditampilkan oleh lukas di sini adalah besarnya iman orang-orang itu kepada Yesus. Iman itu membuat mereka bergerak, tidak diam saja. Iman itu membuat mereka mencari cara untuk membawa si sakit itu ke hadapan Yesus. Kesulitan tidak menghentikan iman mereka. Justru, iman yang memberdayakan seperti ini yang dipuji oleh Yesus dan membuahkan kesembuhan bagi si lumpuh yang mereka bawa. Pencinta sang sabda yang terkasih. Kita sedang berada dalam masa Advent. Iman kita akan Mesias yang akan datang untuk membebaskan kita harus juga memberdayakan dan membebaskan orang lain, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Terutama di masa COVID ini, iman kita akan Yesus Sang Mesias itu harus menggerakkan kita untuk beralih dari kenyamanan kita dan berjuang dengan berbagai cara untuk membantu mereka yang tidak berdaya akibat pandemi COVID ini. Dengan demikian, iman kita tidak menjadi iman yang lumpuh, tetapi iman yang hidup dan memberdayakan. Ya Yesus, Engkau adalah Mesias yang datang ke dunia untuk membebaskan kami semua dari berbagai belenggu. Semoga iman kami akan dikau, menggerakkan kami untuk membantu mereka yang tidak berdaya. Sehingga pada akhirnya, mereka juga mampu mengenal Engkau sebagai Mesias yang datang ke dunia sebagai penyelamat dan pembebas kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.